Di kasus lain, pemilsa seorang pencuri spesialis rumah kosong di Tasik Malaya, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku tepergok pemilik rumah sedang asyik tertidur di sofa. Lagi enak-enaknya tidur, malah dibangunin sama polisi. Pasalnya, pria yang ditangkap ini tidur di rumah orang tanpa izin dengan menjebol pintu depan, alias mau mencuri. Tapi ternyata, rumah di Jalan Gudang Jiro 3, Tasik Malaya, Jawa Barat itu hanya bersih kursi dan sofa, tanpa barang berharga. Karena rumah hendak dijual pemiliknya. Gagal mencuri dan merasa aman, si maling pun tidur di sofa. Pemilik rumah yang tinggal di rumah lainnya curiga, karena lampu ruang tengah rumah yang hendak dijual menyala, padahal biasanya padam. Saat lampu hendak dipadamkan, ia terkejut melihat sosok tak dikenal tidur lelap di sofa. Pelaku yang mencoba bersembunyi di bawah meja dapur, ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolres, Tasik Malaya, Kota. Atas perbuatannya, pria berusia 27 tahun itu pun terancam kurungan maksimal 7 tahun penjara. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!